11 desa di kembang janggut kukar terendam banjir, warga butuh bantuan bahan makanan. Seluruh desa di kecamatan kembang janggut terendam banjir setinggi 1 meter lebih sejak Senin, tanggal 24 Januari 2022. Camat kembang janggut, Tego Yuwono mengatakan, banjir merupakan kiriman dari kawasan hulu, yaitu kecamatan Tabang. Ketika di hulu turun, maka wilayah di bawahnya akan terdampak banjir, meliputi kecamatan kembang janggut, Kenohan, kemudian Kota Bangun. Di tabang air menurun, kami naik, nanti kami turun, selanjutnya Kenohan air naik, biasanya begitu, 3-4 hari. Kata Tego, Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Dia menjelaskan, 11 desa rata-rata yang berada di kawasan bantaran sungai hampir seluruhnya terendam banjir. Kawasan paling parah terdampak banjir yakni desa Longbeleh Modang, Longbeleh Halok, dan Muya. Karena posisinya di seberang sungai, dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Unit Sar Samarinda sudah mengirimkan tim untuk membantu warga yang terdampak di kembang janggut. Selasa, tanggal 25 Januari 2022, pukul 10 Wita. Sejumlah warga terdampak banjir cukup tinggi di desa Perdana. Beberapa warga, khususnya lanjut usia dan anak-anak membutuhkan bantuan untuk secepatnya dievakuasi. Hingga saat ini debit air terus naik. Warga membutuhkan bantuan logistik, terutama bahan makanan. Diketahui bersama, banjir yang merendam 13 desa terjadi setelah hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada minggu siang. Jumlah desa yang dilanda banjir berada di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa itu menggenangi lebih dari 5.200 rumah milik warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat 5.208 rumah warga terdampak yang dihuni 15.623 jiwa di sejumlah desa. Jelas PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari beberapa waktu lalu dalam siaran persnya. Selain itu, kerugian material menyasar fasilitas pendidikan terdampak 3 unit, gedung pemerintah 13 unit dan tempat ibadah 5 unit. BPBD mengidentifikasi jalan penghubung antar desa, seperti di desa Sidomulyo ke Kampung Baru, Tabang Lama dan Umak Tukung. Terima kasih telah menonton!